Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Gus Gofur Maimun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali hadir di Hidup Bersama Al-Quran Hari ini kesempatannya kita berikan kepada salah satu santri Silahkan yang dari tadi sudah mau bertanya ini sebetulnya Silahkan Mas Nama saya Kholil dari Madura Apakah benar bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang? Jika iya, kira-kira penyebab dari bertambah dan berkurangnya iman seseorang itu karena apa? Dan akibatnya apa kira-kira? Terima kasih Terima kasih atas pertanyaannya Mas Kholil Iman itu keyakinan Kalau dalam bahasa Arabnya biasa disebut dengan Al-Tasdik Bil Qalbi Percaya di hati ini ada iman Ada punya keimanan Tentu saja ini akan bisa bertambah, bisa berkurang Nabi Ibrahim saja misalnya dalam Al-Quran pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi arini kaifatuhil mauta Tuhanku tunjukkan kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan orang yang mati Lalu Allah bertanya kepada Ibrahim Apakah kamu tidak iman? Dijawab oleh Ibrahim, saya iman Tetapi biar hati ini lebih tenang Hal yang menunjukkan bahwa iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang Dan menunjukkan juga bahwa pertanyaan itu sebetulnya seringkali bukan berarti tidak beriman gitu ya Gus ya Jadi pertanyaan bagian dari itu juga gitu ya Iya benar sekali Tetapi begini Kita harus sepakat dulu bahwa Hinggapun misalnya Orang itu amalnya tidak banyak Sholatnya jarang misalnya Puasanya juga tidak baik Tetap kita menyebutnya sebagai mu'min Tetap kita menyebutnya sebagai muslim Bukan orang kafir Tetapi dalam konteks bahwa dia itu imannya bertambah dan tidak Ya tentu saja ya Bertambah dan tidak Al-Imam Al-Ghazali misalnya mencontohkan kayak begini Iman itu seperti nyawa Kalau misalnya orang itu sakit jantungan Lalu Diabet Punya penyakit yang kronis Itu kalau ditanya Itu masih hidup apa sudah mati Ya orang akan jawab Dia itu masih hidup manusia Tapi begitu Ada Gardu sedikit itu bisa mati Karena imunitasnya itu Rendah sekali Tadi yang terakhir Gus Pertanyaan Mas Holly Dan saya yakin juga banyak Yang sedang menyaksikan Jadi bagaimana Supaya bertambah kuat Ada doanya mungkin Gus Atau ada Praktek-praktek yang bisa kita lakukan Untuk terus meningkatkan keimanan Benar ya Orang sering mengatakan bahwa Iman itu Soal teologi Soal mempelajari ilmu kalam Itu pandangan yang agak keliru Karena banyak sekali justru orang yang tidak begitu tahu teologi Itu imannya lebih kuat ketimbang orang yang Ahli teologi Profesor di bidang ilmu kalam Itu boleh jadi imannya lebih rendah ketimbang Penjual cabai di pasar Banyak profesor bu ya Misalnya ini Profesor ya Kena musibah sedikit stres Gitu ya Saya jadi semangat nih Masih ada kesempatan berarti Tapi orang yang penjual cabai di pasar Itu kena musibah luar biasa Solatnya tambah luar biasa Itu bukan ukuran Jadi ilmu itu bukan ukuran Maka untuk menguatkan itu Justru memperbanyak amal Menyerahkan diri kepada Allah SWT Itu yang justru akan menguatkan iman kita Bukan kemudian Sekolahnya semakin tinggi Ya itu penting ya Tetapi sekolah tinggi tanpa disertai dengan amal Pasrah diri kepada Allah Ini tidak ada jaminan bahwa itu akan menguatkan iman Alhamdulillah Terima kasih Gus penjelasannya Terima kasih sudah menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!